Khususnya pengunjung atau wisatawan yang ke Pulau Seribu Sampai dengan saat ini memang masih berjalan dengan baik ya Artinya tidak ada kendala di perjalanan Hanya memang ombak cukup tinggi Sehingga disiasati kapal itu harus perangkan pagi Tapi sampai sejauh ini memang belum berpengaruh secara signifikan Terhadap kunjungan daripada wisatawan ke Pulau Seribu Sampai dengan saat ini memang sejak peristiwa di Banten itu Tanggal 26 kemarin memang kita temukan di beberapa pulau Di Pulau Seribu itu ada semacam kerikil-kerikil atau pasir-pasir hangus yang menambang Itu ditemukan di beberapa pulau Yang kita duga memang itu mungkin berasal dari abu vulkanik ya Tetapi kita belum bisa memastikan karena memang ini harus dilapkan Itu sementara memang yang kita lakukan adalah Mengbersihkan pulau-pulau tadi, pantai-pantai tadi Supaya nanti wisatawan datang ke pulaunya dalam keadaan yang bersih gitu Apa itu juga menjadi dampak menurunnya wisatawan? Enggak, saya pikir wisatawan ini kan karena memang sekarang sering musim hujan Mungkin ombaknya juga tinggi Ya mungkin mereka agak beberapa memang mungkin Meng-cancel ya kedatangannya di Pulau Seribu Tetapi saya pikir belum terlalu signifikan Ya masih cukup banyak kan Barusan saya pantau di termagian 16 tadi Keberangkatan ke pulau-pulau juga masih berjalan dengan normal Sampai dengan hari ini Dampak sedikit kan Adanya pulau-pulau itu apa ya Pak? Enggak ada ya Cuman dia mengotori pulau aja Mengotori pantai Sehingga harus kita bersihkan Ekstra kerja daripada petugas kita Baik dari lingkungan hidup maupun PPSU yang ada Untuk membersihkan supaya airnya itu tidak dikotori oleh Karena sifatnya dia ngambang ya Ngambang di pantai gitu Sehingga itu yang kita bersihkan Untuk pemerintah kabupaten sendiri punya acara khusus Ya malam tahun baru kali ini memang Masyarakat banyak sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan Yang sifatnya semacam perenungan Semacam kontemplasi Semacam doa bersama Di beberapa pulau Saya sudah dapat laporan Bahkan ada juga aksi mengumpulkan bantuan Untuk disampaikan nanti kepada korban tsunami Baik yang ada di Banten maupun di Lampung Sehingga ini gagasan dari masyarakat yang kita aversiasi Melalui lembaga-lembaga yang ada Dari data-data ini sudah berapa abu yang dipersihkan? Ya karena itu terjebak di beberapa pulau Cukup banyak ya mungkin sampai 60-an kubik ya Kalau dijumlahkan dari beberapa pulau tadi Tapi itu masih berlangsung terus Kita bersihkan terus Tapi terakhir memang agak berkurang Jumlah yang kedatangan Material tadi agak berkurang Saya pikir sudah sama ya Sebagai malah dihimbau oleh Berbagai instansi Juga terkait dengan masalah cuaca Dan sebagainya itu harus Tetap waspada Tetap berhati-hati Pastikan kalau kapal memperlayak Kapal itu dalam keadaan siap Alat-alat keselamatannya juga dipastikan Cukup lengkap ya Kemudian penumpang juga dihimbau Untuk selalu menggunakan Labjacker yang ada Kemudian tidak merokok Di dalam kapal Karena itu sangat berbahaya sekali Saya pikir memang yang diperlukan Ada kewaspadaan kita Dan hati-hatian kita Perhatikan cuaca Kalau memang cuaca tidak memungkinkan Untuk berlayar Saya pikir sebaiknya ditunda Dan itu sudah dimonitor terus Oleh KSOP Yang ada di semua pulau Di Pulauan Seribu Terima kasih